Militer Israel menyebarkan selebaran di sebuah desa di Lebanon Selatan yang berbatasan dengan Israel pada minggu 15 September 2024. Selebaran yang ditulis dengan bahasa Arab itu berisi desakan untuk warga setempat yakni desa Wazani agar segera pergi mengungsi. Kepala desa Wazani Ahmad Al-Muhammad dan salah satu warganya Abdul Latif Sibli menjelaskan Israel meminta warga di wilayah yang ditandai warna merah di selebaran agar mengungsi menuju utara wilayah Hiam sebelum pukul 4 sore waktu setempat. Bahkan IDF meminta agar warga Lebanon tidak kembali ke rumahnya hingga perang berakhir. Jika ada seseorang yang berani tinggal di wilayah tersebut, IDF akan menganggap mereka sebagai teroris. Jujak ada di saat ini. Jamis 7.30 jam, sekitar itu. Saya terbuka Tadram. Karena kita tidak tahu, tapi kami akan mengenali dia. Menarik itu setempat amaran. Ada memanak bekerja yang di mana-mana, bekerja yang berkali ke darah. Dan kemudian tukung mengenai atas mengenai menaki. Anda mahal yang dikerja yang berkincang. Apa yang dia menanak? Se. Mereka meminta iman akan meminta makanan yang berkincang. Menutuk memastai memanak bekerja dan menghati-mahabah. Sementara itu dari pihak Israel, masih belum mengonfirmasi secara tegas terkait selebaran tersebut. Dalam laporan AFP, internal IDF terkesan pecah komando. Sebab, jurubicara militer Israel mengatakan selebaran itu dijatuhkan oleh drone di sebuah tempat yang menjadi lokasi penembakan roket ke Israel Utara. Namun menurutnya, tindakan itu adalah inisiatif Brigade 769 yang tak disetujui oleh Komando Utara. Pihaknya juga menuturkan penyelidikan telah dimulai untuk mencari tahu soal penyebaran selebaran itu. Adapun Israel dan Hispuloh di Lebanon telah terlibat baku tembak di perbatasan sejak awal Oktober 2023 atau sejak pecahnya perang Israel Hamas. Serangan Israel di Lebanon menewaskan 623 orang, yang sebagian besar korban adalah pejuang Hispuloh dan juga 141 warga sipil. Di pihak Israel, serangan Hispuloh telah menewaskan 24 tentaranya dan 26 warga sipil. Terima kasih telah menonton!